Cuma di Indonesia, pembalap moto jepit tingkahnya kayak begini. Asik liburan, bahkan meminjam motor penjual es krim untuk keliling pantai Mandalika. MotoGP Mandalika hanya berjarak sepekan, sehingga para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 langsung berbondong-bondong berangkat ke Indonesia. Ada yang menikmati liburan di pantai dulu, ada pula yang bersenang-senang di hotel tempatnya menginap di Lombok. Pada Rabu 25 September 2024, Tony Arbolino dan Fabio Quartararo memutuskan santai-santai dulu setelah semalam tiba di Lombok. Arbolino yang merupakan rider Moto2 jalan-jalan di kawasan Mandalika. Sementara Quartararo bersantai di tepi kolam renang sebelum menjalani jumpa pers dan jumpa fans dari komunitas Yamaha setempat. Setibanya di Lombok, dua rider Moto2 Albert Arenas dan Marcos Ramirez langsung menikmati sunrise alias momen matahari terbit di pantai. Arenas sempak menikmati pemandangan laut yang dihiasi kapal-kapal nelayan, sementara Ramirez menikmati sunrise sembari jogging. Alex Espargaro diketahui sangat senang setiap kali balapan di Mandalika. Dia bahkan selalu memboyong sang istri Laura Montero dan kedua anak kembar mereka Max dan Mia untuk liburan. Sesampainya di Indonesia, mereka sedang menikmati ngopi di ruangan hotel tempatnya menginap. Selain itu, dia juga terlihat sedang asik menyelam bersama penyuri pantai. Momen tersebut ia bagikan ke Instagram story miliknya. Filip salah, rider Moto2 jadi sorotan ketika tingkahnya yang membuat para netizen tertawa. Bagaimana tidak, dia yang sedang asik menikmati pantai malah meminjam sepeda motor pemilik tukang es krim yang berada di tepi pantai. Dengan santainya, dia menaiki motor dengan gerobak es krim sambil berkeliling pantai. Rider Moto2 lainnya juga terlihat sedang asik bermain di pantai. Salah satunya Aaron Kenneth, rider Moto2 dari Fantic Racing terlihat sedang asik berenang di pantai Lombok. Rider Moto3 juga tak mau ketinggalan. Ivan Ortola juga terlihat asik sedang menikmati suasana pantai sekitar Mandalika Lombok. Kemudian ada David Sanchez, dia juga terlihat sedang menikmati suasana pantai Mandalika Lombok dan berjalan-jalan di tepi pantai dengan penuh bahagia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih.